Intro Halo guys, halo semuanya dimana kalian berada Selamat datang di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Untuk kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film dongwe seris Yang berjudul Marty Almaser untuk part yang ke-67 Bagi teman-teman semua yang belum menonton video-video sebelumnya Mimin saranin untuk menontonnya ya Jangan lupa bagi yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya Penasaran dengan videonya? Langsung saja Mimin masuk ke dalam alur ceritanya Di abis terakhir kemarin Kinchen dan Hainu datang ke bagian kumu bagian barat kekaisaran dinasti Y Untuk menolong teman-temannya dari lima kerajaan yang sedang dalam menghadapi masalah Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Kinchen langsung menyerang praktisi dari keluarga Feng Dengan satu kali serangannya saja dan membuat anak buah Tuan Feng terpental dan mati konyol Lalu Kinchen memerintahkan Hainu untuk membereskan cecungguk-cecungguk di sana Hainu pun dengan penuh semangat maju untuk menyerang kedua cecungguk tersebut Satu persatu pengawal itu pun dengan mudahnya dilumpukan oleh Hainu si budak hitam Giliran Tuan Feng Lun yang akan diserang oleh Hainu Tuan Feng dengan sombongnya kalau ia akan mengalahkan Hainu Namun ia tidak tahu tingginya langit Ia juga hanya dengan satu keli serangan saja dikalahkan oleh Hainu Dan membuat Tuan Feng Lun mati sia-sia Sampai hancur lebur tak tersisa Lalu Lord Kinchen memberikan pil penyembuh untuk mereka semua yang terluka Wan Ximing, Raja Limu, dan Nonona Cantik pun seketika sembuh oleh obat mujarab Kinchen Tetua pefilm pun menghampiri Kinchen dan mengatakan kalau semua yang terjadi adalah kesalahannya Ia menjelaskan kalau ia berencana menggunakan hubungan antara fafilm pil dan tanah suci bloodline Agar Wan Ximing dan yang lainnya memasuki agademi diksing Tapi hasilnya mendapatkan beberapa masalah Dulu gurunya mengatur sebuah diskusi umum di fafilm pil Dan akhirnya menetapkan kuota untuk berpartisipasi dalam kompetisi jalan pil di tanah seratus dinasti Tapi belum lemah ini, gurunya tiba-tiba jatuh sakit Kemudian tetua lainnya segera mengambil kesempatan untuk memfitnah gurunya Ditambah lagi, karena keterlambatan kedatangan Kinchen Jadi fafilm pil juga memetalkan kuotanya Bahkan seniornya juga dikurung Akhirnya tetua fafilm tidak bisa mengurus Mang Ximin dan yang lainnya Lalu Kinchen bertanya kepadanya keadaan senior Xiang Tian dan Dekan Dong Fang Xing Ketua fafilm juga menjelaskan kalau mereka berdua juga dihukum di tanah suci bloodline Dan tampaknya itu semua berkaitan dengan masalah ibu kota selatan kuno Wan Ximing juga mengatakan kepada Kinchen kalau nona Sianshu ditangkap oleh keluarga Feng Dan hari ini juga akan mengadakan pernikahan dengan tuan muda keluarga Feng, yaitu Feng Bo Wan Ximing menjelaskan kalau tuan muda Feng Bo itu sangat tercelah dan sangat munafik Sebelumnya tuan Feng Bo menolong Wan Ximing berulang kali dan itu sebenarnya punya niat lain Awalnya Wan Ximing juga tidak percaya dengannya Namun tuan Feng Bo sangat bertindak sangat sopan Bahkan melawan sekte luksian untuknya hingga terluka parah Di saat itu juga Hainu angkat bicara Ia mengatakan kalau semuanya sudah tertipu olehnya Ia tahu semua tentang keluarga Feng Ia menceritakan kalau keluarga Feng adalah keluarga di bawah keluarga Leng dan tiga keluarga utama Selain itu, keluarga Leng terkait erat dengan salah satu dari tiga sekte utama yaitu sekte Guiyuan Sekte Lisuan juga mematuhi perintah sekte Guiyuan Dan tidak mungkin kalau keluarga Feng dan sekte Luksian berselisih Lalu Wan Ximing menjelaskan kalau tuan Feng Bo terluka demi dirinya Namun Wan Ximing hanya bisa melakukan beberapa tugas di kediaman keluarga Feng Dan tidak disangka setelah tiba musuh mengepung dan memaksa Nona Sian Su untuk tinggal di sana Hari ini Wan Ximing berniat untuk menolong Nona Sian Su Tapi keluarga Feng mengirim seorang master untuk menghentikannya Jika Qin Chen tidak datang di saat waktu yang tepat takutnya semuanya sudah dalam masalah Hainu juga berkata kalau Nona Sian Su mungkin tidak hanya terkait dengan keluarga Feng Tapi seharusnya ada kekuatan yang mendorong keluarga Feng untuk bertindak Dan itu karena keluarga Leng yang mendorongnya Dan mungkin tujuan mereka seharusnya untuk mendapatkan warisan dari Nona Sian Su Yang didapatkan di bukota selatan kuno Jika tebakannya benar, setelah itu mungkin Wan Ximing dan Qin Chen yang akan ditangkap Lalu Qin Chen berkata kalau ia tidak peduli kekuatan apa yang ada di balik keluarga Feng Qin Chen pun meminta Hainu untuk mengantarkan ke keluarga Feng Ia mengatakan siapa yang berani menyentuh Nona Sian Su Lord Qin Chen pasti akan menghancurkan klei-nya beserta urat-uratnya Di sisi lain dari keluarga Feng Para temung dalam menceritakan tentang Tuan Fengbo yang seorang jenis langka dari keluarga Feng Dan Tuan Fengbo baru umur 23 tapi sudah di ranah martial ancestor tahap menengah Dan Fengbo adalah calon patriark berikutnya dari keluarga Feng Di saat bersama, Anona Sian Su dan Tuan Fengbo pun keluar dan bersiap-siap untuk menikah Di sana, patriark keluarga Feng mengatakan kalau hari ini adalah pernikahan anaknya yaitu Fengbo dan Sian Su Ia berterima kasih kepada semuanya yang datang untuk memberi selamat kepadanya karena telah menyaksikan hari besar keluarga Fengnya Para temung undangan juga sangat senang karena mereka makan minum gratis di sana Lalu Tuan Muda Fengbo meminta Nona Sian Su untuk duduk di pelaminan bersama Nona Sian Su pun mencoba menolaknya Namun Nona Sian membuat patriark Feng marah besar Ia mengatakan kalau hari ini juga suka tidak suka Nona Sian harus menikah dengan putranya Para temung undangan pun terkejut Mereka baru tahu kalau ternyata Nona Sian dipaksa untuk menikah oleh patriark Feng Tuan Muda Fengbo pun dengan kasarnya meminta Nona Sian Su untuk berlutut di hadapannya Akan tetapi Nona Sian tetap tidak mau Bahkan sampai mati juga ia tidak akan menikah dengannya Di saat bersamaan, jagoan kita datang yaitu Lord Qin Chen Ia mendobrak pintu utama keluarga Feng dengan keras Sekaligus melenyapkan kedua penjaganya Lalu ada pak tua yang sok jago dan marah kepada Qin Chen Ia mengatakan beraninya mengacau di keluarga Fengnya Para temung undangan juga hanya bisa terdiam melihat Lord Qin Chen mengamuk Nona Sian Su pun sangat senang karena Qin Chen datang untuk menolong dirinya Seketika tetua dari sekte Lu Sian pun sangat marah Ternyata yang datang adalah Qin Chen Namun Qin Chen dengan santanya masuk dan mengatakan kepada Nona Sian Su Lalu ia meminta maaf karena datang terlambat Tuan Muda Fengbo pun menarik Nona Sian Su untuk diam dan tinggal bersamanya Dan membuat Lord Qin Chen marah Tuan Muda Fengbo dengan sombong yang mengatakan Kalau hanya sampah lima kerjaan seperti Qin Chen yang datang Ia juga mengatakan kalau Qin Chen seperti semut Ia dengan gagah akan menunjukkan keahliannya sebagai master pedang Dan jenius sejati Ia pun mengeluarkan teknik pedang andalanya Yaitu teknik pedang hujan perak Dan langsung menyerang ke arah Qin Chen Namun yang Tuan Muda Fengbo serang adalah jenius Lord Qin Chen Yang bukan kaleng-kaleng ya guys Qin Chen hanya menatap serangannya dengan senyumannya Dan langsung menangkisnya Serangan pedang Tuan Muda Fengbo pun hanya ditangkis dengan dua jari saja oleh Lord Qin Chen Seketika Qin Chen menghilang dan menguncinya di tepat arah jantungnya Yang membuat Tuan Muda yang gagah dan berani menjadi pengecut dan diam seperti semut Qin Chen berkata kepada Patriark Feng untuk melepaskan Nona Xian Kalau tidak ia tidak segan-segan membunuh Tuan Muda Fengbo Namun ayah Fengbo mengancam Qin Chen Kalau Qin Chen berani membunuh anaknya Ia akan hancurkan Qin Chen berkeping-keping Ia pun mengancam Nona Xian dan akan membunuhnya Jika Qin Chen tidak melepaskan anaknya Qin Chen dengan lantang mengatakan kalau ia tidak bisa diancam Ia menusuk dengan jarinya ke arah jantung Tuan Fengbo Dan membuat Tuan Fengbo yang gagah berani itu menjadi terkencing-kencing karena ketakutan Qin Chen juga mengatakan dalam hitungan ketiga Patriark Feng harus melepaskan Nona Xian Su Tuan Muda Feng pun menjadi anak Chengeng Yang meminta maaf kepada Qin Chen dan mengakui kesalahannya Ia berjanji keluarga Fengnya tidak akan pernah mengganggu anak-anak dari lima kerajaannya Lalu Qin Chen akan menghitung sampai tiga Sebelum hitungan ketiganya Patriark Feng pun memilih melepaskan Nona Xian Su Sambil mengacam Qin Chen Ia berkata kalau Qin Chen tidak melepaskan anaknya Lima kerajaannya akan dibikin musnah Patriark Feng pun melepaskan Nona Xian Su Dan ia langsung menghampiri Qin Chen dan memisihkan Seharusnya Qin Chen tidak datang Karena mereka pasti tidak akan melepaskan semuanya Lalu Qin Chen meminta Nona Xian untuk pergi bersama Master Pavilion Siaya Di saat bersamaan Patriark Feng meminta anaknya yang menjadi cupu itu untuk dilepaskan Qin Chen pun ingin mengatakan sesuatu kepada mereka semua Qin Chen berkata kepada semua tamu undangan Kalau ia tidak berniat melanggar aturan kota kekasaran dinasti Y Tapi keluarga Feng menggunakan cara tercelah untuk menculik Nona Xian Su Jadi Qin Chen juga terpaksa melakukannya Karena Nona Xian Su sudah diselamatkan Qin Chen juga tidak berniat memiliki dendam kepada keluarga Feng Ia meminta para tamu undangan untuk menjadi saksi Kalau hari ini Qin Chen akan melepaskan Tuan Muda keluarga Feng karena ingin berhubungan baik Selama keluarga Feng tidak mengganggunya Qin Chen juga tidak akan melakukan apapun kepada keluarga Feng Ia juga meminta semuanya untuk tidak saling mengganggu Tuan Muda Feng bo pun berlari ke arah ayahnya dan melindungi ketiaknya Lalu Qin Chen akan berpamitan karena sudah menepati janji dan membebaskan Tuan Muda Feng bo Namun Patriak Feng memang sangat licik Ia menertawakan Qin Chen dan mengatakan Kalau hari ini Qin Chen telah membuat keributan besar di kediamannya Jadi ia tidak akan melepaskan Qin Chen dan pergi hidup-hidup Lalu apa yang akan terjadi? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya Terima kasih